Pertanyaan pertama ini akan datang dari Uni Marini Zumarnis. Uni Marini mau dibacakan atau mau langsung bicara? Boleh langsung bicara, Bu Ari? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Syafiq. Alhamdulillah khadratullah. Pengajian soleh asma Ustadz Jakarta dan Bandung. Dapat ilmu di pagi hari ini oleh Bapak Ustadz. Banyak sekali Pak Ustadz ilmu untuk kita pagi hari ini. Masya Allah. Aduh, kayaknya kita harus banyak berbenah diri ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Apalagi zaman pandemi ini. Kalau kita lihat positifnya, aduh banyak sekali. Kita sebagai pasangan untuk berbenah diri untuk keharmonisan rumah tangga. Kita harus selalu berikhtiar Pak Ustadz. Saya selalu baca doa ini Pak Ustadz yang seperti tadi Pak Ustadz sampaikan. Saya selalu bilang kerota ayun, kerota ayun tiga kali terus saya sebutkan nama anak saya. Itu ikhtiar saya bisolat. Apakah itu boleh kalau misalnya saya jikir terus atau saya air putih minumnya, saya sebutkan ke air minumnya. Terus, bolehkah itu Pak Ustadz? Masya Allah. Karena ayah saya dan ibu saya selalu berpesan kepada saya bahwa nak, jagalah rumah tanggamu. Karena rumah tangga itu adalah surga dunia. Karena ayah ibu saya kan sudah meninggal Pak Ustadz. Jadi kalau saya ingat ini suka sedih, suka nangis gitu Pak Ustadz. Doa ini ya Pak Ustadz, benar-benar ayah ibu saya tempatkan tempat yang terbaik. Amin. Kemulinya karena orang tua saya selalu memberikan petua-petua kepada kami, anak-anaknya Pak Ustadz. Jadi itu yang misalnya saya minta pertanyaan Pak Ustadz. Doa apa lagi yang kita sebagai ibu, karena kan doa ibu itu kan sangat menjarah ya Pak Ustadz ya. Jadi doa apa yang selain robanah, ablanah, minazul tina, wabzurya tina, korota ayun, wajal mutak, ini mana ada doa apa lagi. Dan waktunya kapan yang benar-benar bagus Pak Ustadz. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Karena anak itu kan amanah ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita bisa amanah, baik dari Allah. Mudah-mudahan baik dunia akhirat. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan anak usaha terbaik dunia akhirat. Mengapa derajat keluarga dunia akhirat yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan, itu yang pertanyaan saya Pak Ustadz. Barakallah fi. Makin ya Pak Ustadz, mudah-mudahan jemaah sah Bandung dan Jakarta selalu istiqomah. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah, barakallah fi. Iya, ini pertanyaan yang menarik jemaahnya. Artinya kalau bicara rumah tangga, kadangkala ada perempuan-perempuan yang udah gak terlalu peduli sama suaminya. Maksud dia, yaudahlah anak terima suami anak apa adanya kayak gitu. Ya mungkin dia cuek ini dan itu gak apa-apa. Tapi bagaimana aku punya anak-anak yang berbakti. Punya anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan buat orang tuanya. Punya anak-anak yang akan terus mendoakan. Tadkala orang tua meninggal dunia. Bicara doa tadi. Wallahu'a'lami sohab. Jadi kalau bicara doa, bacalah doa seperti itu. Seperti yang diajarkan sama Allah Azza wa Jal. Yang perlu adalah penghayatan dari doa itu. Bukan hanya bicara kurra ta'ayun. Tapi ketika kita membaca robbana. Kalimat robbana ini. Apalagi majelis ta'lim ini, majelis asma'ul husna tadi dikatakannya. Kalimat robbana ini adalah kalimat yang paling sering dipakai oleh para nabi ketika berdoa. Robbana. Kenapa kok pakai robbana? Robbi. Karena memang kandungan asma'ul husna ini yang begitu mendapatkan. Wahi robb kami. Bayangin Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Allah yang hanya kehendaknya yang akan terjadi. Bukan kehendaknya. Jadi lebih ditekankan tak kalau kita mengatakan robbana. Karena ini termasuk tawassul dengan asma'ul husna. Hablana min azwajina wa zurriyatina kurra ta'ayun. Waj'alna lil muttaqina imamah. Jangan kurra ta'ayunnya doang yang dibaca dua tiga kali. Kita baca dari awal sampai terakhir. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Minta sama Allah. Jadi yang perlu ditekankan itu adalah ketika kita mengatakan robbana. Ini tawassul dengan asma'ul husna. Kalau bicara kita membacakan doa ini. Lalu kita meniupkan ke air. Ada ruqiyah memang. Kita tahu Al-Quran ini diturunkan sebagai penyembuh. Jadi ketika anak kita sakit atau apa. Kita boleh membacakan Al-Fatihah. Di dalam air kemudian kita minumkan kepada anak kita. Tapi kalau doa ini Wallahu'a'alam bisahab. Kita rasa kita tidak sedang merupiah anak kita sebenar. Nabi SAW ada yang beliau bacakan buat dua cucunya Hasan dan Hussein. Beliau memegang keduanya sambil mengatakan. Nabi SAW mengambil dua cucunya Hasan dan Hussein. Lalu mengatakan. Aku meminta kepada Allah. Perlindungan buat kalian berdua. Dengan kalimat-kalimat Allah yang mahasempurna. Dari kejahatan syaitan. Dari kejahatan binatang-binatang ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dan dari kejahatan mata yang mencelah. Jadi mungkin itu. Itu boleh kita bacakan di air. Kita minumkan umpamanya. Atau kita ambil anak kita. Kemudian kita meminta pelindungan buat keduanya seperti itu. Ada pun doa lain. Apalagi yang bisa kita baca buat anak-anak kita. Ya kita boleh mengatakan. Berikan kepada kami anak-anak keturunan yang soleh. Kemudian mungkin doa yang ada di surat Al-A'af. Ayat 15. Di situ Allah mengatakan tentang orang yang umurnya sampai kepada 40 tahun. Lalu dia berkata. Berdoa memohon kepada Allah. Auzi'ni. Lihat. Rabbi. Dia panggil. Wahir Rabku. Auzi'ni. An Ashkura Ni'mataka Allati An'amta Alaya. Ini seperti yang ibu tanyakan tadi. Kita ini punya kewajiban sama orang tua kita. Tapi juga punya kewajiban kepada anak kita. Di ayat ini atau di doa ini Allah gabungkan. Di Auzi'ni. An Ashkura Ni'mataka Allati An'amta Alaya. Wa'ala Walidaya. Ya Allah bantulah aku untuk mensyukur ni'mat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Karena kita tahu peran orang tua kita. Yang kita mungkin belum berbakti sama orang tua kita. Maka kita minta sama Allah supaya dibantu untuk mensyukur ni'mat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Dan agar aku dapat beramal salih ya Allah yang qarizai. Wa'aslihli fi dhurriyati. Ya Allah berikan kebaikan kepada anak keturunanku. Wa'aslihli fi dhurriyati. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertawabat kepadamu ya Allah. Aku bertawabat ya Allah. Di sini merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan. Inni minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang islam. Kemudian waktu membaca doa kapan? Ada waktu-waktu mustajab. Contohnya ketika sepertiga malam akhir. Ketika turun hujan. Antara adhan dan qoman. Ada kondisi-kondisi mustajab. Ketika sedang sujud. Ketika sebelum salam. Maka usahakan di waktu-waktu itu kita memperbanyak doa. Barakallahu fiq dan semoga semua yang hadir di kajian ini. Khususnya yang bergabung di majlis ta'lim. Oleh Asma'ul Hulsana tadi. Diberi karunia istiqamah sama Allah Azza wa Jal. Dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Dan mati husnul khatiman. Barakallahu fiq.